Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan 57 pegawai lainnya tak lolos tes wawasan kebangsaan atau TWK dan gagal menjadi aparatur sipil negara atau ASN. Namun mereka mulai ditawari bekerja di badan usaha milik negara atau BUMN dengan menyerahkan surat pengunduran diri dan surat permohonan kerja di perusahaan plat merah itu. Sontak hal tersebut membuat penyidik senior KPK, Novel Baswedan dengan tegas menyatakan penawaran tersebut sebagai bentuk penghinaan. Novel mengaku bekerja di KPK bukan hanya mencari gaji, melainkan berjuang membasmi korupsi di Indonesia. Penyidik nonaktif kegaraan TWK itu bahkan mencurigai adanya pihak di KPK yang memiliki kepentingan pribadi. Selaras dengan Novel, Benedik Situ Siumlala yang juga pegawai KPK nonaktif menolak surat tersebut. Menurutnya surat pengunduran diri dan permohonan bekerja di BUMN bukanlah jalan keluar terkait polemik TWK. Sementara para pegawai yang tak lolos TWK belum mendapatkan kejelasan pasti terkait penempatan BUMN mulai dari posisi, nama perusahaan, lokasi, dan status. Penawaran tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Herdianto Harefa, dan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan. Tercatat sebanyak 49 orang dikabarkan menolak dengan tegas, sedangkan 8 orang masih mempertimbangkan untuk menerima atau menolaknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Subscribe dan share ya!